assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sarun bantle cuy jadi di video kali kita bermain game roblox lagi dan kali ini gue kembali bermain game king legacy cuy ya ya dimana disini gue akan nge showcase atau mereview devil fruit like cuy ya ini dia untuk devil fruit like dan untuk statusnya itu paling besar adalah 150 jadi kalian cukup naikin status point devil fruit kalian sampai 150 aja dan skill yang udah kebuka semua jadi langsung aja kita bakal masuk ke skill pertama yaitu skill Z itu skill Z kayak begini cuy namanya beam ya jadi pas dilepas ya keluar cahaya ya gitu pokoknya nih nah gitu pokoknya untuk skill Z nya lalu berikutnya kita bakal masuk ke skill yang X yaitu adalah bulet wih bulet gitu jadi kayak begini cuy lebih tepatnya kayak dia memanggil cahaya ya dan ya namanya bulet gitu dan pergi karena kita tentuin cuy jadi kayak kayak hujan cahaya gitu cuman nih bedanya hujan cahayanya tuh lurus gitu tidak dari atas ke bawah tapi dari dari depan ke samping gitulah pokoknya cuy ini kalian bisa lihat ya nah begitu pokoknya untuk masuk ke skill X nya lalu berikutnya kita bakal masuk ke skill yang C yaitu adalah kick jadi kayak gini cuy kayak Tsubasa lebih seperti gitu ya ini tendangan elang gitu kan lalu pas dilepas ya udah nah begitu gitu ya pokoknya ya untuk skill-skill yang ngedamage dari like itu skill Z X sama C lalu berikutnya skill V adalah fly ya fly ya suajarnya fly cuy ya jadi begini dan nggak bisa belok nih udah kayak kayak gini aja nih udah gini aja terus sampai Abu Dhabi gitu terus aja udah gitu pokoknya ya untuk skill V dan yang terakhir skill eh itulah teleport nah gitu doang gitu pokoknya untuk skill-skill ya dari developer with like cuy dan ini setau gua untuk like ini harganya aduh berapa harganya gue lupa ada orang tau kan komen dibawah ini gue dapat like juga bukan beli di toko tapi gue dapat dari gacha jadi hubung dari gacha ya sudah leveling saja apa kali enggak nyambung tapi ya udahlah ya eh salah ini gue udah bisa di sebelah sana sih harusnya tersebelah sana cuy ya oke ini dikit lagi gue levelnya Max cuy doakan nih dikit lagi 30 level lagi cuy gue menuju level Max kurang siap kurang 5 ya boleh 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 oke gapapa dan ini tuh gue lagi di pulau negasima cuy ya ya gimana kalau misalnya kalian hoki mendapatkan kunci ya gue nggak tau sih nama kuncinya apa intinya kalau dapat kunci kalian bisa nge-spawn kaido cuy dan kalau misalnya kalian hoki itu berhasil nge-spawn kaido kalian bakal dapet autentic mace ya atau bisa dibilang autentic ya autentic gak tuh atau bisa dibilang pentungannya si kaido gitulah pokoknya sini kau set loh loh mohon maaf nge-lag kagak ada animasinya nih aduh boom deh ini gue juga agak bingung untuk King Legacy kenapa tidak ada sword eh eh kenapa itu eh mohon maaf udah gak beres wih skillnya waduh ini gue juga bingung sih kenapa kagak ada ini cuy ya kagak ada swordnya gitu untuk si like ini mungkin kayaknya dia nggak mau sama kali ya sama game sebelah gitu jadi makanya tidak dibikin ada swordnya cuy ya boom boom ini sih enak sih cepet sih Oh ini belum meninggul kurang ajar dikerjain gua wah nggak bisa tuh melamakan lama ya gimana sih lama intinya gitu gua ngomong apa kali ini nggak jelas deh tapi ya udahlah ya enjoy aja boom eh sabar door nah beres cuy aneh lu gua di game ini padahal itu skeletonnya dia pakai haki ya nih pakai buso lu kalian bisa lihat tuh ini pakai buso cuy tapi dia nggak bisa ngedamage gua nih bener-bener King Legacy logic ya pakai haki tapi nggak bisa mukul kasihan banget anjir aduh duduk sabar cuy abis cepet gua pakein aja ah nah kita comboin aja lah sama itu ya biar cepet ya intinya untuk showcase-nya udah kayak gitu lah ya ntar terakhir gua kasih kesimpulan kalem slow ya mending kita ajar dulu aja ngezi leveling dulu ya leveling leveling dan leveling gitu karena saya ingin buru-buru level max ya ini nggak harus buru-buru juga santai bisa sih 30 level lagi mah nah gampang cuy ya wih cuy yeh padahal susah nih nggak beres-beres ya kan mampus oh iya gua pakai haki aja mana sih oke gua udah pakai haki boom boom oke meninggul tiga lagi kita bisa pindah cuy ya ke tempat yang tadi tuh ternyata disana tuh butuh 3075 waduh nggak tahu gua dong emang dasar ya emang bukan veteran gua tuh cuy cuman main aja dong kagak tahu gitu bener apa kagak gitu kan kayak sotoy ya sotoy gitu ya udah lah ya enjoy aja kalian intinya kalau kalian ada sarankan komen di bawah cuy ya aduh gua pengen tahu gitu ada apa sih gitu kalian pengen lihat apa gitu atau mungkin kalian pengen dibuatkan tips leveling gitu kalian komen saja di bawah nanti kalau gua ada waktu gua bikinin cuy karena gua bakal berusaha untuk bikin tips leveling yang dimana kalian sekalian nonton langsung paham gitu waduh nggak juga sih padahal intinya yang bahasanya ya gampang dimengerti lama kalian cuy ya yang enggak belibet-belibet gitu langsung aja intinya gitu Oke tabok dulu eh tabok tebas dulu ya sih ampus tak sung sung oke dua level lagi kita bakal menuju sana kita lawan boss tapi setau gua sih mendingan di sebelah sini sih mending di skeleton cuy Solo Kaido bisa apa kagak ya bisa kali kayaknya ya tapi meninggalnya berkali-kali gitu nggak apa-apa nggak apa-apa yang penting Solo gitu kita coba nanti cuy kalau gua dapet kunci nih misalnya nih gua lagi record ini gua dapet kunci ya ntar gua bakal bikin rekortan yang beda ya nggak apa-apa intinya kita coba lawan Solo ya kan barangkali Solo bisa gitu kan UGG juga gua bisa ngelawan Solo nggak ada salahnya dicoba cuy daripada gua penasaran ya kan namunan dapetnya tolong dong kunci halo emang oke-oke-an juga sih dapet kuncinya kayak kalian mau nge-spawn ini cuy ya Ors ya yang di itu yang di Old World jadi oke-oke-oke dapet kuncinya cuy kadang dapet kadang kagak ya sudah itu menasib aja gitu tapi kayaknya gua leveling di sini aja deh kita levelin di sini aja deh ya dar terpukul oke pokoknya gua levelin di sini aja ya sampai dapet kunci gitu kan ya pokoknya gitulah sampai level 37 eh 37 380 dulu deh 20 laginya mah gua leveling aja ntar di offline ya eh di offline nggak tuh pas nggak gua record ya eh ngapain kok gua terbang nggak jelas banget dah boom ampus ini kau segera oke hahaha sini tau tapi gua mau coba sih ke bos dulu sebelah sana kita coba cuy ya sulit apa kagak nih bosnya coba dulu ya baru deh coba dulu dia dapet XP-nya 440.000 belinya 27.000 cuy lumayan coba kita lawan ini ya ini dia untuk kunci si Kaido tuh ini nge-drop nggak sih cuy elit skeleton apa skeleton yang ini doang kalau kalian tahu komen cuy ya di bawah itu kalau misalnya emang skeleton ini dia apa skeleton ini dia nge-drop ya udah lawan ini aja ih haginya merah dong Odin kah waduh Odin gitu ya kali Odin jadi jadi tengkorak udah kayak Ryuma cuy ya eh lanjut lah oke pahal kan Odin udah ada di segitunya di kastilnya sendiri eh salah dong mampus kau ini sebenarnya ke Max bisa sih gua nanti deh ya pas nggak gua record aja gua bikin Max mudah-mudahan sini setelah gua bikin Max nggak cepet-cepet update ya karena kalau cepet-cepet update BT juga baru juga Max udah update Aduh sedih sedih cuy bener dah sedih jadi gua tuh sedih baru bikin Max udah update tambah lagi capnya aduh pusing-pusing ya cuy ya mudah-mudahan saja ini makan mudah-mudahan ini eh kok kebal tuh Oh dia kalau misalnya nebas gua biasa nggak nge-damage cuy Oke jadi gua bakal ke-damage-nya kalau dia pakai skill ya kalau dia nebas gini nih tuh nggak ngefek sih emang enak lu mampus udah pakai haki nggak bisa nebas gua lagi sedih amat diskriminasi banget itu bener-bener diskriminasi sama skeleton cuy ya udahlah gua lawan sana aja sama aja lagi ya easy ya wih supie easy coba kalau bukan pakai devil purwet logia susah juga kan dari sini aja deh dari sini aja cuy ya kira-kira berapa kali ngelawan cuy bisa dapet itu cuy kalian ada yang berapa kali ngelawan cuy buat dapetin konci gua pengen tahu dong shoki apa sih kalian atau kalian mungkin udah punya gitu authentic macenya cuy kalian komen di bawah cuy gua pengen tahu karena gua nggak tahu skillnya gimana anjir gua tuh tidak mau terspoiler gitu loh gua nggak mau lihat YouTube gitu gua pengen dapet dulu gitu biar tahu sendiri ya kan first impression waduh first impression boleh-boleh gua juga bahasa lu yoyo iya deh eh belum meninggul dong ya udah meninggul-meninggul lagi ya sini lu boom oke ambil lagi quest 20 level lagi menuju max dong nggak kerasa anjir cepet banget lanjut 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 boom ih ini menurut gua ya devil purwet ini agak aneh sih agak anehnya tuh adalah skill Z nya tuh suka tembus gitu cuy suka nggak kena NPC lu aneh gitu tapi efeknya sih ya buat gue pribadi sih kurang cuy ya udah lah ya enjoy aja gar oke cuy ya gini pokoknya ya untuk developer with like seperti biasa kesimpulan dari video ini like ini bagus nggak sih untuk kalian gunakan gitu kalau misalnya nih ini menurut gua ya untuk kalau untuk leveling masih oke karena dia ada logianya cuman kayaknya untuk skill-skill nya sih gua kurang recommended karena cuman gitu doang skillnya cuy kadang kena kadang kagak gitu jadi agak-agak rugi sih menurut gua kalau misalnya untuk buat nyari kebalnya doang sih oke atau mungkin kalian buat pindah-pindah pulau nya sih oke karena dia tuh terbangnya cepet ya dan ya gitu pokoknya untuk leveling lalu kalau misalnya untuk raid gua nggak rekomendasiin banget gua udah nyobain ini buat raid lawan Seng susah karena tadi kalian bisa lihat skillnya bisa tembus gitu dan gua berkali-kali lawan Sengs tuh selalu kayak miss gitu skillnya akhirnya damage gua kurang cuy jadi nggak recommended kalau misalnya untuk raid lawan Sengs itunya raid lah raid itu nggak cocok apalagi buat lawan Orden ya nggak cocok banget terus kalau misalnya untuk Colosseum ya raid Colosseum apalagi itu nggak cocok banget cuy sumpah nggak cocok banget gue jadi beban tim anjir buat raid Colosseum pakai Devil Fruit ini nggak tahu susah banget cuy karena kan kalian kalau misalnya udah nyoba raid Colosseum itu kan ada 35 wave dan itu ya NPC-nya agak barbar ya dan susah pakai Dave ini jadi kalau recommended dan kalau misalnya untuk player versus player bodo amat gue nggak peduli sih ya segitu jadi untuk video kali ini makasih banget buat kontrol sementara segini apalagi yang ada skip-skip makasih banget jadi gitu Ayo cuy segitu video kali ini kalau lebih juga minta maaf Sampai jumpa di video selanjutnya bye BABY! 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 sub indo by broth3rmax